Setelah petugas Satpo PP bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperketat pengawasan di perbatasan Ibu Kota Jakarta. Bagi pengemudi atau orang yang tidak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM, diminta untuk putar balik dan dilarang masuk ke Jakarta selama pandemi corona. Petugas gabungan dari TNI Polri serta Satpo PP serta di Sub DKI Jakarta melakukan pengawasan dan razia PSBB di Jalan Danmogot, Kederas, Jakarta Barat. Petugas memeriksa identitas pengemudi dari arah Tangerang menuju Jakarta. Bila kedapatan warga yang berdomisili dari luar Jaburtabek, maka harus menunjukkan surat izin keluar masuk. Puluhan kendaraan dari luar Jakarta yang tidak memiliki SIKM diberikan sanksi berupa putar balik ke daerah asal. Sanksi yang pertama putar balik. Kalau belum punya itu ya? Iya. Ada sanksi lainnya? Nanti selesial misalnya nanti dari Satpo PP melaksanakan misalnya nyapu, bersih-bersih, dan sebagainya. Sementara itu, ada belasan kendaraan gagal memasuki Jakarta karena tidak memiliki SIKM di lokasi cekpoin Pasar Jumat Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Petugas meminta kendaraan yang tidak memiliki surat izin untuk putar balik dan kembali ke daerah asal. Selain tidak memiliki SIKM, petugas juga mendapati pengendara yang melanggar aturan PSBB. Ada beberapa kendaraan yang kita putar balik, terutama pelat daerah dan juga domisili daerah. Ada kurang lebih tadi 11 kendaraan yang sudah putar balik, roda 4. Dan untuk roda 2 ada beberapa, kurang lebih 3 tadi. Terus ada juga penumpang yang 100% yang harusnya tidak full dalam kendaraan kita turunkan. Razia surat izin keluar masuk Jakarta juga dilakukan di Jembatan Layak Universitas Indonesia perbatasan Depok menuju Jakarta. Satu persatu kendaraan dari Depok yang akan masuk ke Jakarta diminta menunjukkan SIKM. Sejak pagi tadi, petugas telah memaksa puluhan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, untuk putar balik karena tidak memiliki syarat untuk bepergian ke Jakarta. Menurut rencana, pemeriksaan surat izin keluar masuk di Jakarta atau ke DKI Jakarta akan dilakukan petugas hingga PSBB di DKI Jakarta, berakhir pada tanggal 4 Juni 2020. Harus memiliki SIKM, surat izin keluar masuk. Nah, sampai jam segini kita sudah temukan sekitar 50 kendaraan. Di antaranya sekitar 30-30 terbalik, dan sisanya bisa berjalanan karena mau disalah untuk memasukkan wilayah.